Basnas serahkan bantuan dana rumah layak huni di kota Ambon. Badan Amil Zakat atau Basnas Provinsi Meluku menyeluruhkan bantuan dana untuk perbaikan rumah layak huni atau RLH kepada warga kota Ambon yang berada di desa Hunut atas nama Lusiana Galanjinjinai. BLT Ketua Bansos Provinsi Meluku, Arsal Tuasikal, saat memberikan keterangan kepada wartawan mengatakan, dana yang digunakan untuk memberikan bantuan oleh Basnas Provinsi Meluku adalah menggunakan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Program ini adalah program Basnas Pusat yang diberikan di wilayah Maluku sebanyak 65 unit rumah dan kota Ambon mendapatkan satu unit dengan total nilai bantuan sebesar Rp25 juta dengan perincian Rp20 juta untuk bahan bangunan dan Rp5 juta untuk biaya tukang. Dirinya memastikan bahwa penggunaan dana yang digunakan dalam bantuan berupa RLH adalah murni dari perusahaan swasta maupun BUMN yang dititipkan ke Basnas untuk selanjutnya, disalurkan ke masyarakat bukan menggunakan dana infak dan sedekah yang dikumpulkan. Hal ini disampaikan guna meluruskan adanya tanggapan sebagai masyarakat soal pemberian bantuan oleh Basnas yang dinilai menyalahi aturan dan ketentuan, agar dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat. Di Maluku kami mendapatkan 65 rumah tersebar di sebelah kabupaten kota dan di seluruh Indonesia ada ratusan bahkan ribuan rumah. Dan hanya satu rumah yang diberikan bagi warga Nasrani di seluruh Indonesia tahun ini. Itu atas jasa pemerintah kota Ambon yang telah memberikan kontribusi APBD bagi Basnas kota Ambon sangat besar. Untuk itu, bahas mewakili Basnas Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bodewin Matimena. Terima kasih untuk program Jumat Berkah, Jumat Berbagi Zakat Infak Sedekah itu. Yang diapresiasi oleh Basnas RI juga untuk pemberian kantor, juga untuk pemberian dana APBD. Karena itu Basnas RI sangat merasa luar biasa. Dan untuk rasa terima kasih itu, satu rumah ini tidak ada warga Nasrani di seluruh Indonesia setahu saya tahun ini yang mendapatkan. Kecuali di kota Ambon dan tentu itu atas jasa Pak Wali Kota Ambon. Sementara itu, penjabat Wali Kota Ambon, Badewin Watimena, menyebut baik apa yang dilakukan oleh Basnas Provinsi Maluku dalam membantu warga kota Ambon. Salah satunya yang diberikan saat ini kepada salah satu warga desa Hunut untuk memperbaiki rumahnya. Hal yang sama juga dilakukan pemerintah kota Ambon dalam menyalurkan bantuan kepada warga, baik itu sembako maupun bantuan lainnya, dengan menggunakan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kota Ambon. Kemudian dari CSR-nya Bank Modern Express, kita bagikan kepada masyarakat, samalah kira-kira seperti itu. Jadi Basnas sebagai lembaga dibantu oleh pihak-pihak lain lewat CSR, ini yang dibantu kepada Ibu Rusyana ya. Pemberian bantuan RLH oleh Basnas Pusat lewat Basnas Provinsi di kota Ambon, merupakan satu-satunya di Indonesia yang diberikan kepada salah satu warga kota Ambon yang beragama Kristen. Hal ini sebagai ungkap penerima kasih Basnas Pusat dan Provinsi Maluku kepada pemerintah kota Ambon yang telah banyak membantu Basnas. Terima kasih telah menonton!